Mama sedang menang Menyanyi Ngapaknya pak Negur mama hari ini kan gara-gara Asono lah Negur apa pak Negur mama ada gara-gara manggil kamu Salah Gitu doang Terus yang nangis Baru saya bapak ngomong terus pergi Gitu Sesudah curiga Dia langsung pergi ke atas Ngambil kain Kain gue nangis Jadi itu nangis itu Wobos-wobos Saya mainin Wah Kamu nangis Pakai nanya Nangis Nangis Saya kesuna ke mamanya Jangan ngedangkrang tas Mas Semuanya Tuh Kembalan batas Mulai tekinya tas Tapi luar biasa Mak Nggak Kalau memang ada yang nggak enak Kok ngomong lah disini Mak Jangan nangis Mak Gitu aja nangis beruntung itu kau pakai itu dulu tas ini aja kembali di siapkan di teman-teman iya Oh susah bukan nangis tuh air matanya tuh atas kamu lihat tuh kamu udah sikapnya mau ditanyain ditanyain kenapa terus mau apa gitu kok makin dalam tas tanyain kenapa lebih kau nanya yang baik-baik dong yang lembut ke orangtua joknya apa mak udah diisi di pasan 7juta harusnya ya senang ya tas betul kau punya-punya ini kok malah habis senggut begini emak aku gak bisa banyak bicara berat kali pala nah kamu kenapa nangis kok belum jawab kamu nangis kenapa gak mungkin kenapa-napa menangis entah coba tes kamu yang tanyain supaya clear gitu loh masalahnya kalau ada masalah itu di keluarga clear gimana caranya coba kamu tanya dong kamu lihat gak tadi kan masih sempat ngobrol kamu masih anak-anakan kan dia kabur kebelakang kan tas iya misi jenggu jangan kasih contoh contoh paling bagus gitu nanti dia ngomong begitu kamu sekarang kamu ngatasi coba ngomong-ngomong kenapa apa aku salah ngomong terus kenapa kamu nangis enggak apa kamu pengen saya ngamuk atau bagaimana maksudnya dari dulu kamu tahu ini yang gak bisa beli lobster kok jadi lobster bahasanya sih aku aja belum pernah makan lobster kok jadi lobster ngomong-ngomong kok jadi ketawa nih tas coba kok kok lebih deket kok jadi lobster emang betul lo lobsternya tuh gimana emang ya tanyain aja apa tuh mau yang mau makan yang bisa beli kalau apa aku jadi nangis gara-gara lobster si tas lagi ketawa nih tas lagi ikut ketawa lagi aduh aku begel sekali banget jadi gara-gara lobster berarti main main lobster apa aku di beli cumbi aja bukan di si telur di si tahu aku jadi ketawa ternyata masalah lobster jauh ya lobster takut di sini kepingkel aja masalah lobster ternyata aduh biuh tas lagi ikut kepingkel oke ini masalah lobster oke dikelirin saja dulu ya lobster oke 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 kan yang ngomong lobster pertama kan kamu ya bener gak tadi ha mak supaya clear mak ayo mak kita clear kan yang bilang beliin lobster kan kamu katanya kamu kan udah dibeliin lobster kayak gitu rasanya jadi ini kan kamu mau ya iya kamu kan bilang bilang apa bilang apa bilang apa mamaku tersayang yang pengen lobster aku bilang apa aku gak ngomong kayak gitu kamu tuh pasti kamu sengaja mendramatisir tuh supaya kamu menangis supaya itu bukan apa bukan tunggu dulu ters kau soal dibeliin kamu harus tau dulu rasa lobster itu kalau lidah jarang makan juga bisa muntah-muntah saya pernah makan lobster tapi gak tau itu biasan atau bagaimana di malam tahun baru itu dibakar ada yang dikoreng nah saya cuman makan mungkin sejari kelingking isi bagian ekornya lobster lobster begitu itu bukannya saya enak ngerasa enak habis itu saya muntah semua makanan yang saya makan saya muntahin semua udah itu saya gak pernah ada niatan beli lobster lagi gitu kalau soal harganya saya juga tidak tau tapi tadi bahasanya kan begini ya makam itu gak susah ya saya kira malah justru nangisnya gara-gara bukan makam gak sopan orang tua kamu orang tua kamu itu ya saya baik sama orang tua kamu bukan karena orang tua kamu baik sama saya gitu saya kira malah nangisnya gara-gara itu saya baik saya baik karena saya ada niatan baik terhadap orang tua gitu kenapa kira nangis ternyata yang dibuas lobster contoh paling bagus gitu kalau mama jawab kalau kamu kayak gitu contoh paling bagus tas saya juga gak bilang kamu seumur hidup gak bisa beli lobster bukan begitu saya ngomong ayah kamu pernah makan lobster aja begitu karena kamu bilang kemarin kan kamu udah saya beli lobster kan begitu bukanlah sotong bukan sotoy sotong nih dengerin dulu kamu jangan kamu jangan nanya dulu tas papa ini lagi klarifikasi kamu kan bilang kamu kan udah saya beli lobster gitu terus aja kayak kamu pernah beli lobster aja gitu kamu aja jadi dari dulu belum pernah makan lobster kayak gitu saya ngomongnya dari dulu karena saya tahu gaji kamu kalau ngejahit buat beli lobster sekilong gak dapet gitu kalau lobster petelor ya mahal tas makanya kamu udah sendiri geling sendiri monot tapi dia jawab tuh papa yang sering makan lobster saya sering makan dimana eh terus dia jawab gini kamu aja makan karena dikasih orang kayak gitu dia jadi dikasihkan mamam tahun baru itu pun saya habis itu muntah-muntah karena tidak enak kami sekali ya belum karena kan saya gak tahu kalau mama bakalan ngambek tas hanya masalah kata-kata lobster lobster tapi mama cantik juga kalau udah ngambek ya tas bibirnya kayak kelipet gitu tas jadi akan jadi masalah nih ngambek-ngambekan ceritanya nih eh mak berarti mau ngambek nih masalah begini nih gak gak ya kok kayak gitu aja kok jadi perasaan gitu hanya masalah kata-kata lobster kan kamu beliin saya ngomongnya kamu kan udah beliin lobster gitu kamu ngomong begitu ngomongin ke saya nah tadi kan begitu kamu pergi saya ngomong sama tas ya tas mau bilang beliin papa lobster padahal papa tuh dibeliin aja ini cumi cumi bukan cumi yang isi telur cumi isinya itu tahu gitu kulitnya doang cumi isinya tahu gak tahu kamu yang beli cuma mama kan beli bilang beli lobster gitu ya kesini tahu sekarang yaudah nih yang salah siapa nih kalau kayak gini kamu sebagai panitera atau hakim kamu putusin dong yang salah siapa berarti kalau kayak gini ini kamu tentukan dong yang salah siapa nih jadi kalau yang salah supaya minta maaf dan kembali berdekatan lagi ya kan papa minta maaf baik mak kesulah keputusan hakim abkar atas kurun saya minta maaf kalau saya salah gara-gara nyebut seumur hidup kamu tidak beli lobster padahal saya tidak nyebut begitu sebenarnya tuduhan ini termasuknya fitnah tapi saya tetap minta maaf udah dimaafin kalau udah dimaafin mendekat kesini papa tidak salah aku yang salah begitu jadi sama-sama menerima salah gitu ya tas kalau di film ya ini juga saya bikin film terus tangan saya udah siap-siap ini anterima jabat tangan gitu tas harusnya kamu sebagai hakim juga bijaksana dong bilang dia udah minta maaf harusnya kamu deketin kamu diajarin tas supaya bijaksana gimana tas keputusannya dia sudah dia udah ketawa-ketawa barusan sih kan ketawa lagi dia ibu iya untuk mendekat dokumen guling disitu eh ya tas kok guling disini tas ini bagaimana ceritanya masalah ketawa-ketawa aduh habis mana diri minta maaf ikhlas gak yang ikhlas doang minta maaf saya gitu doang ya berdasarkan hakim saya diputuskan bersalah dan suruh minta maaf sama kamu saya minta maaf kalau saya salah ngomong tapi bener saya tidak ada niatan untuk bikin kau menangis atau apa saya kira yakin bukan persoalan lobster gitu nanti kita beli yang patung aja lah biar enak dipandang ya saya minta maaf ya tuh dia lari aja begitu nanti bilang minta maafnya gak ikhlas lagi jangan dipaksa begitu tas suruh dengan kesadaran mama oke coba kamu bilang saya tidak sadar pasnya gitu aja nice ini gara-gara lobster emang menangis sekali dari tadi nah sekarang udah lega belum jangan kabur dulu udah apa mau persoalan torrent lagi nih torrent tinggal dijelasin saja kan kamu sudah udah ngasih dan waktu di Jakarta kita ke Jakarta kan ngomong tuh duit duit yang buat beli torrent gak hilang gak kemana-mana kayak bilang begitu ya tas kamu denger gak masih inget gak omongan begitu eh tau nah kalau untuk beli yang 500 ya di Jakarta latar-lata 500 sama rumah kecil selama di belum lagi enggak gitu aja jadi gimana lagi bagaimana emang kita punya hutang apa om bisa dibilang yang punya hutang disana ya iya misalnya dibilang nih patungan torrent gitu kalau dibilang ngomong kayak begitu nah kan kalau torrent kan kita uangnya udah kita kasih 1 juta ya kurang sedikit tuh anak 8 gimana sih jadinya mah sini clearin dulu kamu senyum dulu saya gak bisa kamu kembali ke torrent jadi saya pikir kan kamu masalah lain tumpang tinggi ya tas supaya kita clearkan semua ya tas hanya doang didampingin mamanya kamu hakim yang makan gula ceritanya dikasih gula sama tersangka jadi sayang jadi tersangka jadinya jadi di clearkan saja apa yang gak jadi pikiran kamu kamu ngomong aja sekarang nih kalau kamu kalau udah nangis begini berarti ada sesuatunya diganjel bantuk kali diganjel gitu dalam mati bantuk kali mundur dikancel dikancelkan kalau mati begitu mak saya pengen sendal kue apa sih udah ngomong aja sih ngomong ada saya ngomong nih udah gak ada apa-apa lagi kalau gak ada apa-apa senyumnya yang manis jangan ketus jawabannya dong asli kalau soal torrent kan memang waktu lebaran pun ngomong orangnya duit buat beli torrent kagak kemane-mane gue simpen kayak gitu bendahara tanya mama kau bisik-bisik apa sih tas itu ini pindahin baju mama ke sana baju kamu taruh di kamar tas ini mama biasanya mau minta maaf ini kalau kamu suruh pergi dia malu kalau ada kamu katanya nanti begitu kamu pergi dia langsung minta maaf apa itu udah mata sudah jarang mau minta maaf gak apa-apa sini sini kenapa sih aku yang megang santoran yang sore kemarin tiba-tiba ngeluh sedih sini sini masih belum lega ngomong aja nah perihal apanya udah jawabannya masih sewot kalau udah jawabannya lembut tidur gimana berapa tat berapa ini kamu dari samping mirip ke yang foto jumlah itu mah yang aku tahun 99 Hai 2009 masih masih nih aku salahnya ya kalau aku salah maafin lah itu mau salah kau benar terus ya kalau saya benar terus kenapa kamu nggak jalanin kenapa nggak dijalanin benar kata-kata kamu semua Hai oke aku matiin mungkin ada kata-kata yang mau agak privat gitu ya penonton dari ini saya matiin dulu ya video segini dulu kamu lihat sendiri kan tiba-tiba sedih perempuan begitu kita harus selesaikan dengan kepala dingin dan anunya yang panas oke ya salam sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om salam sejahtera kita semua salam bahagia